video kuliah analisis pangan materi protein akan dihususkan untuk mempelajari sifat-sifat fungsional dari protein segi-segi struktur protein peptida dan asam amino sudah Anda dapatkan di video praktikum sehingga video kuliah akan dihususkan untuk mempelajari sifat-sifat fungsional tersebut di bagian pertama ini akan melihat sifat fungsional yang dipelajari adalah tentang hidrasi dan kelarutan protein nanti di bagian kedua untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat emulsifikasi dan pembentukan busa dari protein empat sifat itu hanya sebagian dari sedemikian banyaknya sifat fungsional dari suatu protein namun itulah yang dapat kita sampaikan dalam dua kali pertemuan kuliah analisis pangan kuliah saya awali dengan menjelaskan bahwa atribut sensory yaitu hal-hal yang membuat manusia itu tertarik dengan suatu bahan pangan seperti tekstur cita rasa warna dan penampilan itu merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai penyusun atau komponen bahan pangan komponen makanan protein termasuk andil di dalam menentukan atribut sensory tersebut sebagai contoh sifat fiskoelastik dan membentuk adonan dari protein gluten pada gandum itu menentukan sifat sensory dari produk bakri atau produk turunan produk roti dan kawan-kawannya ya misalnya kita bisa membuat tekstur yang kenyal kemudian atau dia menjadi warnanya menarik dan sebagainya kemudian protein otot aktin, myosin, aktomiosin dan beberapa protein daging yang larut air itu menentukan sifat tekstural kita tahu daging ada yang tampak segar ada yang tampak sudah lama kemudian juga sifat sukulen sukulen itu kelezatan apa ya mungkin karena kita tahu berasanya daging yang enak itu seperti apa dari produk daging tersebut nah kemudian struktur koloid khas misel kasein itu menentukan sifat tekstural dan pembentukan tahu susu atau curd dari produk olahan susu dairy nah kemudian sifat protein putih telur menentukan struktur kue kita tahu komposisi putih telur dan kuning telur akan menentukan jenis kue yang dihasilkan kita tahu kuning telur didominasi lipid sementara protein mendominasi putih telur dan juga menentukan sifat pembuihan dari beberapa produk desert produk pencuci mulut nah kita disini saja sudah mengenal ada banyak sekali proteinnya di gandum ada gluten di otot ada aktin, myosin dan kawan-kawan kemudian di susu ada kasein kemudian di putih telur kita kena ada albumin dan kawan-kawan jadi kita bisa melihat betapa luasnya cakupan protein di dalam bahan pangan yang tidak mengherankan mengapa sifat fungsional protein menjadi begitu beragam nah ini adalah peran fungsional protein dalam berbagai sistem makanan fungsi protein yang pertama adalah untuk kelarutan maksudnya kelarutan disini adalah protein tersebut larut dalam sistem bahan pangan tentunya protein yang demikian haruslah protein yang hidrofilik dan makanannya tentu saja berwujud cair atau beverages kategori minuman seperti pada protein dari whey protein kemudian ada juga protein yang berperan sebagai pengental untuk memiliki fungsi viskositas disini protein tidak larut di dalam air tetapi dia mengikat air atau berinteraksi dengan air nah kalau interaksi disini tentu saja mencakup tidak hanya viskositas ya tapi juga ada pengikatan air ada gelasi jadi disini protein sebagai komponen jatuh larut memang tapi kalau di dalam kelarutan dia benar-benar larut dan blend dengan campuran nah kalau disini dia hanya mengentalkan saja campuran itu karena kita tahu protein memiliki kemampuan mengikat air sehingga masih ada sifat fluidnya tetapi ukuran dan bentuknya yang khas ukurannya yang besar sebagai makromolekul tentu memberikan kekentalan yang dibutuhkan pada suatu bahan-bahan seperti kaldu, dressing salad atau hidangan pencuci mulut nah jenis protein yang masuk kategori pengental ini antara lain adalah gelatin nah kalau sifat pengikatan air kita bisa lihat misalnya pada sosis, pada kue, roti, daging jadi kita melihat bahwa makanannya makanan padat tetapi kita tahu makanan itu akan dikatakan segar kalau dia masih tampak fresh, tampak basah itu karena kemampuan protein di dalam bahan-bahan tersebut untuk mengikat air melalui ikatan hidrogen atau hidrasi ionik nah tentu saja contohnya protein otot kalau pada sosis daging atau protein telur kalau pada kue dan roti nah air, sifat pengikatan air ini bisa menjadi lebih ekstrim lagi kalau protein tersebut memiliki kemampuan membentuk gel atau gelasi kita tahu bahwa gel itu adalah suatu matriks tertentu yang jejaring tiga dimensi kontinu dari molekul atau partikel yang bisa memerangkap banyak fase cair kontinu kita sudah belajar itu saat belajar karbohidrat di UTS yang lalu nah jadi protein juga memiliki kemampuan membentuk sifat memerangkap air itu jadi kalau mengikat dia hanya menjaga air dalam batasan zona air terikat sampai zona 2 tapi kalau gelasi di sini airnya benar-benar terperangkap di dalam rongga yang terbentuk pada struktur tiga dimensi protein kita tahu protein itu kan bisa membentuk lipatan, bisa membentuk rongga dan itu bisa menjebak atau mengimobilisasi air sementara protein sendiri membentuk jejaring yang menahan air itu sehingga tidak keluar lagi dari matriks nah ini juga terjadinya bisa pada daging, pada kue, pada bakri, gel, dan keju oleh protein otot, telur, dan susu sifat lainnya adalah kohesi adhesi ini sebenarnya berkaitan dengan prokohesi berarti adalah interaksi diantara sesama protein adhesi artinya interaksi antara protein bisa dengan air, bisa dengan udara, bisa dengan minyak dan itu nanti yang menentukan kemampuan protein itu untuk berada di antarmuka membentuk sifat emulsi, membentuk sifat busa itu berkaitan dengan kemampuan protein apakah lebih kuat kohesifnya atau adhesifnya nah dan ikatan penentu di situ ada ikatan hidrofobik, ikatan ionik, ikatan hidrogen contoh-contohnya ada pada daging, sosis, pasta, produk panggangan disusun oleh protein otot, telur, atau protein dadih, whey protein tadi fungsi protein selanjutnya itu adalah bahwa protein bisa membentuk tekstur jadi protein bisa memberikan elastisitas terhadap produk daging atau produk bakri contoh yang paling kentara adalah pada tepung terigu protein pada tepung terigu untuk membuat produk kita kenal ada tepung tertentu untuk membuat roti, ada tepung tertentu untuk membuat semacam martabak ada tepung untuk membuat kue nah itu kan memberikan tekstur yang berbeda-beda pada produk olahan yang dihasilkan nah itu berkaitan dengan tautan silang disulfida yang terbentuk di antara polimer protein tersebut jadi ini tertentu pada protein sereal ya kasusnya nah pada protein otot pun demikian ada terjadi fenomena seperti itu emulsifikasi dan pembusaan tadi sudah saya singgung pada saat bicara sifat kohesi dan adhesi nah itu berkaitan dengan adsopsi dan pembentukan film pada antarmuka yang nanti menentukan emulsi misalnya kita tahu pada kuah kuah itu gravisnya, pada sup, pada bolonya, dan lain-lain sementara pada pembusaan bagaimana bisa membentuk buih pada hidangan pencuci mulut pada membentuk es krim, membentuk kue nah itu juga ambil dari protein telur dan protein susu yang ada yang terdapat di dalam bahan pangan tersebut dan yang ke sembilan fungsinya disini ada untuk mengikat lemak dan cita rasa ini uniknya protein protein itu memiliki distribusi tapak hidrofilik maupun hidrofobik karena residu asam aminonya begitu beragam ini yang membedakan protein dengan lipid yang cenderung nonpolar dan yang membedakan dengan karbohidrat yang cenderung polar protein ini cenderung punya sifat hidrofilik dan hidrofobik sehingga beda protein, beda distribusi hidrofilik-hidrofobiknya fungsinya akan berbeda ketika protein itu lebih banyak mengandung residu hidrofilik tentu fungsi-fungsi yang tadi disebutkan sebelumnya seperti pengikatan air dan lain-lain akan lebih baik tetapi ketika dia lebih banyak komponen nonpolarnya tentunya sifat seperti pengikatan lemak akan menjadi lebih baik karena di situ ikatan hidrofobik akan menjadi lebih dominan untuk menjebak lemak di dalam bahan pangan tersebut begitu nah ditambah lagi tadi ketika hidrofilik dan hidrofobiknya punya kesetimbangan tertentu maka dia juga bisa menjadi jembatan antar muka antara yang polar dan yang nonpolar nah meskipun sifat-sifatnya sangat banyak ada sembilan seperti disebutkan di tabel ini pada dasarnya sifat protein itu berasal dari dua hal pada molekul protein tersebut yang pertama adalah kita sebut sifat hidrodinamik dari protein tersebut sifat hidrodinamik ini itu adalah sifat yang ditentukan oleh ukuran bentuk dan kelenturan dari molekul protein jadi itu namanya sifat hidrodinamik jadi tadi yang seperti elastisitas, kelarutan dalam air, viskositas itu hubungan dengan itu tetapi ada juga sifat protein yang tidak berhubungan dengan hidrodinamikitasnya tapi berhubungan dengan sifat permukaan dari protein itu sifat bagaimana topografi dari permukaan protein itu menentukan misalnya sifat-sifat seperti keterbasahan, weightability, ketersebaran, dispersibility seperti kelarutan, pembusaan, emulsifikasi, sampai ke pengibatan lemak dan cita rasa tersebut jadi keunikan protein dia itu punya memang kemampuan untuk berperan multifungsi dan itu yang menyebabkan bahasan protein itu begitu luas kalau mau disampaikan seluruhnya dan tidak mungkin tercakup dalam dua pertemuan saja satu protein dalam bahan pangan biasanya tidak membawa hanya satu fungsi tertentu melainkan dia akan bersifat multifungsi misalnya putih telur, dia akan memiliki sifat gelasi, emulsifikasi, pembusaan, pengingkatan air, koagulasi oleh panas karena di dalam putih telur sendiri jenis proteinnya bermacam-macam ada ovalbumin, konalbumin, lisosim, ovomusin yang semuanya bisa berinteraksi membentuk multifungsi tadi dan dalam hal ini biasanya protein hewani itu akan lebih baik dibandingkan protein abadi seperti kedelai, polong-polongan, biji-bijian, atau protein dadih jadi biasanya protein hewani akan memiliki kinerja multifungsi yang lebih baik fungsionalitas protein ini dipengaruhi juga oleh sifat fisis dan kimia dari protein tersebut ukuran misalnya, kalau protein itu memiliki ukuran yang lebih besar misalnya tentu saja sifat fiskositasnya akan semakin tinggi bentuknya, apakah protein itu bentuknya globular, membulat, atau proteinnya itu memanjang apakah melipat, itu tentu akan menentukan distribusi tapak hidrofilik dan hidrofobik dalam protein itu yang tentunya akan berpengaruh pada fungsinya komposisi dan urutan asam amino, kita tahu misalnya ada asam amino yang bermuatan ada asam amino yang asam, asam amino basah, asam amino yang bisa berikatan hidrogen ada asam amino yang non-polar, dan tentunya itu akan berpengaruh pada protein secara keseluruhan termasuk fungsinya dan komposisi urutan asam amino tadi juga berpengaruh pada muatan bersih dari protein itu distribusi muatannya, juga nisbah hidrofobisitas dan hidrofilisitasnya belum lagi ada struktur sekunder, tertier, dan kuaterner dari protein struktur sekunder kita tahu, helix alpha, ada lembaran terlipat beta di tertier, terutama di sini ada ikatan hidrogen, ada jembatan disulfida, ada interaksi hidrofobik dan ada jembatan garam semua itu akan berpengaruh pada bagaimana protein itu berinteraksi dengan komponen lain dalam bahan pangan bagaimana protein itu berinteraksi untuk menjalankan sifat fungsionalitasnya tadi tadi sudah saya singgung ada pengaruh dengan kemampuan berinteraksi atau bereaksi dengan komponen lainnya dan juga bentuk struktur tadi berpengaruh juga pada kelenturan atau kekakuan dari molekul protein apakah protein itu kaku dalam strukturnya karena interaksinya terlalu kuat di antara internal protein itu itu nanti menentukan misalnya kemudahan protein untuk terabsopsi pada antarmuka kalau semakin mudah membuka lipatannya maka dia semakin mudah untuk terabsopsi dan yang lebih membuat rumit lagi adalah kita biasanya tidak bisa memodelkan sistem protein untuk menjelaskan fungsionalitas ini ini berbeda dengan waktu kita bicara lipid kita bisa memodelkan lipid, memodelkan asam lemak untuk melihat autoksidasi yang mungkin terjadi reaksinya apa saja di protein hal itu sulit dilakukan karena biasanya selama bahan pangan itu diolah protein akan mengalami denaturasi dan denaturasi itu tidak bisa terjelaskan dengan menggunakan sistem model selain itu tentu saja protein berinteraksi dengan komponen bahan pangan yang lain dan itu juga akan berpengaruh pada fungsionalitasnya kita akan masuk ke sifat fungsional protein yang pertama yaitu hidrasi 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 tentu saja berurusan dengan bagaimana protein berinteraksi dengan air jadi air itu akan memodifikasi sifat fisikokimia protein jadi kalau protein itu bersifat amorf dan semikristalin dan itu yang lazim dijumpai dalam bahan pangan maka air ini bisa mengubah suhu transisi kaca dari protein tersebut apa itu suhu transisi kaca? transisi kaca itu adalah bagaimana perubahan padatan amorf yang rapuh menjadi keadaan berkaret yang lentur jadi ini mirip-mirip dengan kasus pelelehan pada padatan kristalin jadi kalau pada padatan kristalin pelelehan mengubah padatan itu menjadi struktur yang tidak beraturan sehingga kristalinitasnya hilang pada kasus padatan amorf tidak ada lagi yang namanya kristalinitas itu maka dia padatan yang rapuh hanya berubah menjadi keadaan berkaret yang lentur itu bedanya transisi kaca dengan pelelehan nah tadi air memodifikasi sifat fisikokimia protein nah interaksi air dan protein itu juga memengaruhi banyak sifat fungsional protein tersebut seperti tadi ada dispersibility, wettability, swelling, solubility, viscosity ini juga ada kapasitas penahanan air Anda ingat kembali kuliah kalian tentang air jadi kapasitas pengikatan air tidak sama dengan kapasitas penahanan air kalau kita bicara pengikatan air berarti kita bicara air terikat jadi air yang langsung bergabung dengan dat-dat hidrofilik termasuk bahan-bahan selular sementara kalau kita bicara kapasitas penahanan air kita bicara kemampuan matriks molekul biasanya makromolekul yang rendah konsentrasinya untuk memerangkap secara fisik sejumlah besar air dan mencegahnya keluar lagi memang sangat disarankan ketika kita belajar hidrasi dan nanti belajar kelarutan protein setelah ini kalian juga membaca kembali kuliah tentang air di bab UTS yang lalu karena banyak bahasan di protein ini yang membutuhkan pemahaman tentang yang baik tentang air tadi kemampuan protein mengikat air itu penting bagi keterterimaan makanan berkadar air rendah dan sedang seperti pada bakery dan pada daging giling bagian yang dapat berinteraksi dengan protein itu bergantung pada residu apa yang berinteraksi dengan air tersebut misalnya nih kalau kita lihat interaksi air protein kalau terjadinya dengan gugus bermuatan kalian sudah belajar di bab air maka akan terjadi interaksi ion dipol interaksi yang kuat antara ion pada residu asam amino dengan dipol air seperti apa yang bisa membentuk ion itu tentunya asam-asam amino asam atau asam amino basah pada pH tertentu misalnya kalau kita punya asam aspartat gugus CO2 hanya bisa berupa jadi CO2 minus dia menjadi ion bisa berinteraksi dengan atom H pada molekul air nah pada kasus gugus bermuatan tentu saja karena ikatannya sangat kuat yaitu interaksi ion dipol maka ada enam molekul air bisa berinteraksi dengan satu residu asam amino maka disebut ini 6 banding 1 interaksi air protein juga dapat melibatkan interaksi dipol-dipol interaksi dipol-dipol ini terjadi kalau kita melibatkan gugus peptida pada rantai tulang punggung dari protein kita tahu protein memiliki rantai tulang punggung berupa gugus amida seperti ini nah dan di sini oksigen ini bisa berinteraksi dengan H dari air atau NH ini N-nya ataupun H-nya bisa berinteraksi dengan air juga misalnya kalau H-nya yang berinteraksi dia bisa berinteraksi dengan O dari air seperti itu kurang lebih ya nah jadi ikatan hidrogen seperti ini itu masuk kategori interaksi dipol-dipol atau kalau misalnya gugus amida itu dari residu asparagina atau glutamina ya asparagina itu seperti ini sementara glutamina itu dua kali ya ya dua-dua kali CO-NH2 nah kalau juga bisa melibatkan gugus hidroksil yang ada pada residu serina treonina treonina atau tirosina nah ketika melibatkan hidrogen bonding seperti itu ikatan hidrogen atau yang termasuk interaksi dipol-dipol tentunya interaksinya tidak sekuat ketika ion dipol yang terjadi maka di sini ada dua molekul air bisa bergabung dengan setiap satu residu asam amino dua banding satu bahkan residu nonpolar pun kita tahu bisa berinteraksi dengan air fenomena yang di bab air dan es telah kalian pelajari sebagai hidrasi hidrofobik atau ada juga yang bagian lain interaksi dipol-dipol terinduksi tapi kita tidak melihat yang ini ya di bab yang lalu kita fokus ke hidrasi hidrofobik nah yang gambarnya kurang lebih seperti ini gitu ya ada air gitu kan terus gabung dengan ini bisa jadi interaksi hidrofobiknya ini masing-masing adalah hidrasi hidrofobik nah di sini tentu saja hanya satu banding satu yang mungkin terjadi karena kita tahu sebetulnya kan mereka berdasarkan light dissolve light saja sulit terjadi jadi kita bisa lihat bahwa interaksi air protein itu bergantung pada kekuatan interaksinya berapa banyak molekul air yang bisa bergabung dengan setiap gugus tersebut di tabel ini ditunjukkan bahwa kalau residu-residu polar ini contoh-contoh residu polar yang nisbahnya dua banding satu kira-kira dalam keadaan berinteraksi dengan air dengan nisbah dua banding satu di sini ionik yang bisa melakukan ionik tadi saya bilang asam-asam amino asam seperti aspartat glutamat atau yang basah seperti lisina, histidina, dan arginina nah tirosina karena kita pernah punya gugus fenolik yang asam itu juga bisa mengalami ionisasi maka jenis-jenis residu ionik inilah yang bisa mencapai nisbah kira-kira 6 banding satu meskipun kalau Anda perhatikan yang benar-benar bisa 6 banding satu itu kalau bermuatan negatif yang anion sementara kalau yang kation itu cenderung lebih rendah cuma 3-4 mol air per residu yang non-polar tentu saja tadi yang satu banding satu contohnya ada alanina kalau rantai sampingnya CH3 glisina rantai sampingnya H venil alanina rantai sampingnya benzil valin rantai sampingnya isopropil atau isoleusin nah yang rantai sampingnya adalah sekunder butil leusina rantai sampingnya isobutil atau metionina rantai sampingnya CH2, CH2, CH3 nah jadi kita bisa lihat bahwa makin banyak residu bermuatan tentu saja makin besar kapasitas hidrasi dari protein tersebut terkait dengan itu ada rumus kapasitas pengikatan air atau kapasitas hidrasi perhatikan di sini pengikatan bukan penahanan jadi binding capacity bukan retaining nah jadi gram air yang terikat per gram protein ketika serbuk protein kering disetimbangkan dengan uap air pada kelembapan relatif 90-95% Anda ingat ini kata-kata ini familiar ketika kalian bicara yang namanya isoterem sopsi air ya jadi kita punya bahan kering bahan keringnya dibiarkan kontak dengan uap air lalu air akan terserap atau terasopsi ke dalam bahan pangan protein tersebut nah berapa banyak pertambahan bobot yang terjadi itu diukur nah di sini bisa di estimasi juga dengan menggunakan rumus A sama dengan FC C ini adalah kulom jadi fraksi kulom, fraksi residu bermuatan kemudian FP ini fraksi polar FN itu fraksi nonpolar dalam protein angka-angka ini sebetulnya kira-kira nisbah yang tadi 6 banding 1, 2 banding 1, 1 banding 1 itu kira-kira kalau dijadikan koefisien kalau yang ini 1 maka yang ini nilainya 0,4 yang ini nilainya 0,2 maka kita bisa mengestimasi berapa kapasitas pengikatan air itu kalau kita sudah tahu komposisi asam amino penyusun protein tadi namun angka ini bisa saja melenceng misalnya kalau pada protein oligomeric jadi protein oligomeric itu adalah gabungan dari beberapa protein misalnya kalau kita gambarkan protein globular nah ini dia membentuk oligomer lagi gitu ya nah jadi kita bisa lihat kan ada bagian yang nanti tidak bisa berinteraksi dengan air karena bagian ini akan terkubur di dalam nah disinilah kita akan mendapati nilai kapasitas pengikatan air eksperimental lebih kecil daripada hasil perhitungan karena sebagian permukaan protein tidak kontak dengan air melainkan terkubur di dalam sebaliknya kalau pada kasein dia bisa membentuk struktur yang beronggah di bagian dalamnya jadi ketika membentuk misel terbentuk ronggah di dalam struktur kasein tersebut sehingga banyak ruang kosong yang bisa mengimbibisi itu kan kita pernah ingat di bab karbohidratnya mengambil air tapi masih bisa dilepas kembali itu melalui aksi kapiler dan penjerapan fisis jadi ketika sudah bicara suatu molekul besar makromolekul protein kita harus melihat juga struktur tiga dimensi sementara angka-angka yang tadi disebutkan di sini ini semua berdasarkan struktur primer dari protein padahal kita belum melihat struktur sekunder atau struktur tersiernya ini adalah beberapa contoh angka kapasitas hidrasi protein yang bukan untuk dihafal cuma diinformasikan saja nah isotheram sopsi protein itu selalu berbentuk sigmoid kalau Anda lupa apa itu sigmoid Anda pernah belajar itu di bab isotheram sopsi akhir di mana Anda belajar di sini ada air zona 1, air zona 2, dan air zona 3 tapi seperti halnya saat kalian bicara karbohidrat pada polimer berukuran besar seperti protein maka nanti kita akan lihat bahwa pembentukan air zona 1 dan zona 2 nya itu mungkin cukup besar misalnya air terikat yaitu air zona 1 itu bisa mencapai AW sampai 0,3 jadi 0,05 sampai 0,3 sementara kalau air bebas atau meruah terbentuk pada AW 0,3 sampai 0,7 nah ini agak sedikit membingungkan sebenarnya pernyataan ini tapi yang dimaksud air bebas dan meruah di sini adalah zona 2 ditambah zona 3 nya jadi sebenarnya benar-benar bebasnya itu ketika di sini ketika AW lebih besar dari 0,9 jadi biasanya zona 3 nya itu di sekitar 0,9 di sinilah sebenarnya 0,3 sampai 0,7 itu ada di tengah sini mengingatkan lagi kalau ini adalah rantai molekul protein seperti halnya waktu kalian belajar karbohidrat ini misalnya ada residu-residu asam, amino maka diingatkan lagi bahwa pengikatan itu pertama-tama tentu saja berlangsung secara ion dipol jadi dia akan cari di mana ada muatan plus, ada muatan min pada protein di situ air akan masuk pertama kali itulah sebetulnya air zona 1 kemudian setelah itu residu-residu yang dipol-dipol interaksinya akan mulai berinteraksi juga dengan air sehingga air mulai membentuk zona-zona lain di tempat lain residu yang lain baru terakhir terjadi penyempurnaan pembentukan yang namanya eka lapisan jadi akhirnya menjadi selapis sempurna yang menyelubuni protein tersebut secara keseluruhan jadi tadinya hanya satu blok, satu blok, satu blok ada airnya lama-lama membentuk satu lapisan yang dikenal sebagai lapisan Brunner-Emmet-Teller itu, PET nah itulah air zona 1 ditambah dengan zona 2 di situ sudah ada zona 2 karena zona 1 itu hanya yang betul-betul berinteraksi dengan residu polar atau bermuatan besar bedanya di protein, air zona 2 ini tidak cuma selapis ini saja dia bisa membentuk lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat jadi agak banyak air zona 2-nya itu makanya dikatakan di sini sampai AW 0,9 itu dia sebenarnya masih air zona 2 baru ketika AW lebih dari 0,9 disitulah zona bebas apa air yang benar-benar meruah yang kita sebut bulg itu air bulg itu air yang tidak lagi dipengaruhi oleh protein tapi benar-benar air yang sudah bebas mandiri nah disitulah benar-benar sudah masuk zona 3 dan air di zona 3 itu disebut sebagai punya istilah khusus di protein namanya air hidrodinamik dialah yang nanti akan kemana protein bergerak dia ikutan bergerak gitu ya jadi karena air ini akan mengisi rekahan dan celah molekul protein atau kapilen dari sistem protein yang tak larut nah air hidrodinamik ini yang nanti akan menentukan akan menentukan fungsionalitas protein yang tadi berhubungan dengan hidrodinamisitas yang tadi disebut di awal dispersibility, wettability, dan eh sorry, bukan itu yang seperti kelarutan, hidrasi, dan lain-lain jadi sifat protein yang berhubungan dengan hidrodinamik berarti berhubungan dengan air hidrodinamik tersebut mungkin Anda bingung ya kok air bebas tapi bergerak bersama dengan molekul protein jangan lupa dengan definisi kapasitas penahanan air memerangkap secara fisis dan mencegahnya lepas kembali jadi dia bebas artinya dia tetap kita anggap sebagai air tapi dia akan melentur bersama dengan si protein tersebut itulah air hidrodinamik tahap-tahap hidrasi protein yang tadi saya sebut secara lisan itu itu kita tuliskan di sini jadi pertama protein belum mengalami hidrasi kemudian hidrasi awal akan terjadi pada gugus-gugus yang bermuatan jadi tadi yang residu asam amino asam, asam amino basa, plus tirosina disitulah air zona 1 yang terikat kuat setelah itu air mulai membentuk kumpulan membentuk blok-blok air di dekat tapak polar dan bermuatan yang lain di sini interaksi tidak lagi melulu hanya ion dipol tapi sudah sampai interaksi yang dipol-dipol barulah kemudian terjadi penyempurnaan hidrasi pada permukaan polar dan terakhir terjadi hidrasi hidrofobik daerah non-polar disinilah terbentuk eka lapisan di E nah setelah itu dari eka lapisan tadi saya katakan protein itu punya kemampuan mengikat air yang cukup baik sehingga dia tidak hanya selapis itu langsung bebas tapi masih ada air lapis kedua, lapis ketiga ini yang disebut dengan pembentukan jembatan antara air yang terhubung dengan protein dan air meruah jadi antara air yang langsung kontak dengan protein yang tadi eka lapisan dengan air bebas atau meruah yang kita sebut air hidrodinamik itu masih ada beberapa lapisan air lagi sebelum nanti di akhir benar-benar terjadi penyempurnaan hidrasi hidrodinamik dan air di sini sudah benar-benar bebas ini dicoba diilustrasikan dengan gambar ini pertama hanya ada redistribusi muatan dari A ke B kemudian air mulai mendatangi tapak-tapak bermuatan itu Anda bisa lihat di sekitar muatan plus muatan min ada air di luarnya lalu mulai merambah ke daerah-daerah lain sehingga mulai hampir membentuk satu lapisan dan di E inilah benar-benar terbentuk satu lapisan utuh eka lapisan. Dari eka lapisan ini kemudian terbentuk lapisan-lapisan berikutnya jadi gemuk. Di sini air zona 2-nya makanya cukup lebar pada kasus protein dan baru ketika dia sudah menjadi air bebas kita tidak lagi menggambarkan air sebagai begini tapi airnya ya bebas. Jadi G di sini artinya sudah air hidrodinamik faktor-faktor apa yang berpengaruh pada hidrasi protein yang pertama faktor pH kita telah mengetahui bersama bahwa protein itu memiliki yang namanya pH isolistrik di pH isolistrik itu atau PI protein masih bermuatan tetapi jumlah neto antara muatan positif dan negatifnya akan nol sehingga protein itu secara neto netral. Akibatnya protein dan protein bisa berinteraksi dengan lebih kuat karena tidak ada tolakan elektrostatik di antara mereka. Interaksi protein-protein yang meningkat itu akan meminimumkan interaksi protein dengan air karena tadi ada bagian yang jadi tidak kontak dengan air itu sebabnya hidrasi paling sedikit pada PI dan di situ kita tahu di PI itu kan protein cenderung bisa mudah diendapkan nah ketika di atas dan di bawah dari PI muatan bersih mulai terbentuk gaya tolak terjadi protein akan membengkak maka lebih banyak air bisa masuk hidrasi meningkat dan hidrasi yang meningkat ini biasanya mencapai nilai yang tertinggi pada pH sekitar 9-10 karena di situ gugus tiol atau gugus sulfidril pada sisteina dan gugus tirosina ikut terionisasi sehingga benar-benar banyak sekali tapak bermuatan yang bisa mengikat air tapi begitu masuk pH-10 biasanya hidrasi ini menurun lagi kenapa? karena gugus-gugus yang bermuatan positif yaitu NH3+, pada lisina misalnya itu akan kehilangan muatan positifnya sehingga menurunkan, berbalik menurunkan hidrasi protein faktor kedua yang berpengaruh adalah faktor suhu jadi kapasitas pengikatan air biasanya menurun ketika suhu itu dinaikkan kenapa? karena kita tahu ketika suhu naik maka energinya besar bisa memutus ikatan hidrogen atau interaksi dipol-dipol sehingga hidrasi menjadi menurun karena ikatan hidrogennya menjadi dilemahkan oleh suhu yang tinggi tersebut faktor yang ketiga adalah faktor konsentrasi garam jadi kalau garamnya itu konsentrasinya rendah kurang dari 0,2 molar maka ion garam yang terhidrasi itu akan berikatan lemah dengan gugus bermuatan pada protein jadi garam ini akan mengikat air akan ikut terhidrasi dan itu kemudian dia akan menempel berinteraksi lemah dengan protein sehingga yang terjadi adalah meningkatkan kapasitas hidrasi atau kapasitas pengikatan air dari protein itu karena garam itu ikut membantu mengikat air tapi kalau garamnya tinggi apalagi garamnya sampai jenuh maka justru yang terjadi terbalik dia bukan lagi menyerap air dari luar tapi justru air yang ada di dalam molekul protein itu akan diserap oleh garam tersebut dan yang terjadi proteinnya mengalami dehidrasi dan kapasitas pengikatan airnya justru menurun faktor keempat yang berpengaruh adalah konformasi protein yang tentu saja berhubungan dengan denaturasi pada protein tersebut jadi kalau protein mengalami denaturasi biasanya sih lipatan-lipatan protein akan jadi membuka sehingga gugus-gugus hidrofobik yang tadinya terkubur itu akan menjadi terpapar dan luas permukaan protein yang kontak dengan air itu akan meningkat dan itu berakibat kapasitas pengikatan air cenderung meningkat tapi denaturasi kadang-kadang juga menyebabkan protein malah teragregasi ketika teragregasi berarti banyak yang terkubur kontak dengan air menjadi berkurang dan kapasitas pengikatan air menjadi menurun karena yang meningkat justru interaksi protein dengan protein bukan protein dengan air selain kapasitas pengikatan air juga ada yang namanya kapasitas penahanan air namun bedanya di sini kalau di protein biasanya kapasitas penahanan air itu berkorelasi positif dengan kapasitas pengikatan air jadi ingat kapasitas penahanan air itu berarti air bebas ya air zona 3 kalau kapasitas pengikatan air itu adalah air zona 1 nah kesegaran, keempukan produk, sifat-sifat tekstural biasanya lebih berhubungan dengan kapasitas penahanan air daripada kapasitas pengikatan air definisi yang warna biru sudah kalian kenal pada saat belajar air dan es yang lalu sifat kedua yang akan dipelajari di video kali ini itu adalah tentang kelarutan protein jadi hidrasi dan kelarutan tentunya saling berhubungan ya meskipun belum tentu fungsinya saling mendukung tapi hubungannya sama jadi kalau kelarutan tadi sudah saya katakan berarti protein benar-benar larut di dalam air tapi kalau mengikat air berarti proteinnya belum tentu larut proteinnya hanya mengikat air jadi bisa sampai zona 2 saja kalau dia sudah sampai yang air bebas sebarulah dia mungkin mulai melarut tadi yang dibilang bergerak bersama air hidrodinamiknya nah kelarutan protein itu berpengaruh pada sifat pengentalan, pembusaan, pengemulsi, dan gelasi atau pengegelannya dan kelarutan protein seperti tadi saya katakan tidak selalu sejalan dengan kapasitas pengikatan air jadi kalau protein mudah mengikat air bisa saja karena dia punya rongga-rongga di dalam strukturnya yang bisa menjebak air untuk terdapat di dalamnya sehingga kapasitas pengikatan airnya juga akan tinggi tapi kalau kelarutan protein itu tentu saja berhubungan dengan interaksi protein dengan si pelarut tadi jadi lebih banyak protein-protein atau pelarut-pelarut jadi kalau tadi pada saat bicara kapasitas pengikatan air residu hidrofobik pun ikut mendukung kapasitas pengikatan air dengan nisbah 1 banding 1 kalau di pelarutan hidrofobik tentu saja tidak mendukung kelarutan protein karena sesuai like this of like kalau banyak yang hidrofobik berarti interaksi protein dengan air yang polar otomatis akan berkurang yang dominan malah interaksi protein-protein lewat interaksi hidrofobik tadi terkubur dalam kelarutannya akan menurun sebaliknya kalau banyak interaksi ionik akan mendorong interaksi protein dengan air kelarutannya meningkat jadi kelarutan itu berpengaruh pada mana yang lebih kuat interaksi protein dengan air atau interaksi pelarut dengan pelarut sementara kalau kapasitas pengikatan air itu lebih keberapa banyak jumlah air yang dapat diikat oleh protein jadi lebih ke kuantitatif jumlah airnya berapa kalau di sini lebih ke kualitatif jadi mana yang lebih kuat interaksi protein dengan pelarut atau interaksi protein dengan sesama protein menurut Bigelow kelarutan protein itu akan meningkat kalau hidrofobisitas terratanya turun tentu saja ya dan kalau hidrofilisitasnya naik dan hidrofilisitasnya dinyatakan dengan frekuensi muatan rumusnya kira-kira seperti ini sesuai namanya hidrofobisitas terratah jadi kita mencari rantai samping-rantai samping asam amino semuanya kita jumlah hidrofobisitasnya lalu kita ratakan dengan jumlah total residu dalam protein sementara frekuensi muatan juga sama kita menghitung ada berapa jumlah residu yang bermuatan positif dan negatif kita bagi dengan total residunya ada berapa masalahnya idealnya kelarutan itu ditentukan dari hidrofilisitas dan hidrohobisitas yang ada di permukaan karena yang kontak langsung dengan air kan hanya di permukaan saja yang di dalam-dalam tidak terpengaruh padahal sementara Bigelow itu menghitung seluruh residu asam amino baik yang terpapar maupun yang terkubur inilah kelemahan pendekatan empirik Bigelow ya terkait dengan kelarutan tadi berdasarkan kelarutannya protein dikelompokkan menjadi 4 ada albumin jika dia larut dalam air pada pH 6,6 ada globulin jika larut dalam garam encer pH 7 ada glutelin yang hanya larut dalam larutan asam dan basah ada prolamin yang larut dalam etanol 70% dua yang terakhir ini protein yang sifatnya sangat hidrofobik maka dia hanya larut kalau asam sekali atau basah sekali sehingga residu bermuatannya jadi tinggi kemudian dia juga larut dalam pelarut yang bukan air yang etanol 70% lebih banyak etanolnya itu menunjukkan hidrofobisitas dia tinggi selain sifat-sifat fisikokimia intrinsik kelarutan juga dipengaruhi oleh kondisi larutan seperti pH, kekuatan ionik, suhu, dan keberadaan pelarut organik mari kita lihat pengaruh itu satu persatu pengaruh pH jadi hubungan pH dengan kelarutan protein itu berbentuk U jadi kurvanya kurang lebih begini dengan kelarutan minimum itu ada pada di sekitar PI sementara sebelum dan setelah PI di bawah dan di atas PI itu kelarutan biasanya cenderung meningkat karena meningkatnya tolakan elektrostatik dan hidrasi residu bermuatan sebaliknya kalau pada PI interaksi hidrofobiklah yang meningkat sehingga memicu agregasi dan pengendapan yang menurunkan kelarutan protein hingga minimum tetapi tidak selalu demikian beberapa protein makanan seperti beta-lactoglobulin atau albumin serum sapi justru sangat larut pada PI tersebut kok bisa kita jangan lupakan bahwa pada PI protein itu bukannya tidak memiliki muatan dia memiliki muatan memiliki residu bermuatan tetapi neto muatannya nol jadi kalau kebetulan muatan-muatan yang totalnya nol itu dominan ada di permukaan sementara yang nonpolar dominan ada di dalam maka meskipun dia PI hidrofilisitas di permukaannya tetap tinggi dan tetap saja protein makanan itu bisa larut baik di dalam PI jadi ini yang saya tekankan bahwa disini bukan semata-mata faktor jumlah residu bermuatannya ada berapa tapi juga distribusinya ada di mana kalau semakin banyak di permukaan bukan terkubur di dalam tentunya akan meningkatkan kelarutan protein makanan sendiri sebagian besar bersifat asam karena residu aspartat dan glutamat biasanya lebih dominan daripada lisin, alginin, dan histidia nah karena itu protein nabati seperti tepung kedelai biasanya diekstraksi pada pH basah pH 8-9 baru kemudian diendapkan dengan pengendapan isolistrik pada pH asam 4,5-4,8 ini adalah bentuk kurva U yang tadi disampaikan di slide sebelumnya tetapi disini ditunjukkan pengaruh denaturasi jadi kalau kita lihat aslinya bentuknya itu cuman begini nih cuman seperti ini begitu dipanaskan 70 derajat selama semenit dia membentuk palung yang dalam dan itu menjadi semakin dalam pada 10 menit pemanasan dan di 20 menit gak terlalu berbeda gak palungnya nah disini kita lihat bahwa transmitan persen transmitan turun ketika denaturasi terjadi artinya persen absorbansnya tinggi itu menunjukkan bahwa kelarutan protein menjadi berkurang ketika denaturasi berlangsung bagaimana dengan faktor kedua pengaruh kekuatan ionik jadi ada rumus di by Huckle mu sama dengan setengah kali sigma CIZI kuadrat ini mengukur rumus kekuatan ionik jadi kekuatan ionik bergantung pada konsentrasi dan valensi dari ion tersebut nah ternyata pengaruh kekuatan ionik ini gak terlalu sederhana untuk dibahas ya jadi karena sangat bergantung pada garamnya apa jadi kalau punya mu nya itu kurang dari 0,5 maka yang terjadi ion garam itu akan menetralkan permuatan pada permukaan protein sehingga menjadi berkurang nah kalau protein itu memiliki banyak daerah yang non-polar maka hal ini akan menurunkan kelarutan karena interaksi hidrofobik akan meningkat tapi jika tidak memiliki banyak non-polar seperti pada beta-lactoglobulin kelarutan justru meningkat karena hal ini akan menurunkan aktivitas ionik dari protein sendiri sementara kalau mu nya itu lebih dari 1,0 artinya garam-garam yang punya kekuatan ionik tinggi itu dia akan punya pengaruh spesifik ion pada kelarutan protein maka disini ada derethoff-meinster jadi kalau pada mu tertentu anion cenderung meningkatkan kelarutan dengan urutan seperti ini sementara kation cenderung menurunkan kelarutan dengan konsentrasi seperti ini jadi itu ada salting out dan salting in kalian sudah kenal baik itu nah rumus ini hanya diperkenalkan saja bagaimana secara kita mengkuantifikasi pengaruh garam-garam yang kekuatan ioniknya tinggi itu suhu, faktor ketiga jadi pH kekuatan ionik berikutnya suhu jadi kalau pada suhu 0-40 derajat itu kelarutan protein meningkat terhadap suhu kecuali kalau protein itu sangat hidrofobik seperti beta-kasein atau beberapa protein sereal yang justru kelarutannya menurun tapi kalau suhunya jauh lebih tinggi dari 40 derajat maka mulai terjadi denaturasi oleh energi kinetik yang tinggi maka gugus-gugus nonpolar akan terpapar sehingga yang terjadi kelarutan akan menurun jadi kalau di pertama ini di 0-40 kinetik yang terjadi jadi makin dipanaskan kelarutannya makin tinggi seperti kalau nyeduh teh manis tapi kalau sudah di atas 40 yang terjadi perubahan struktur 3 dimensi dari protein itu sehingga malah menurunkan kelarutan faktor yang keempat adalah pengaruh pelarut organik jadi kalau ada pelarut organik seperti etanol atau aseton itu akan berpengaruh pada medium berair yang melarutkan protein itu permittivitasnya atau apa namanya itu tetapan di elektriknya juga akan menurun karena itu karena air sekarang tidak begitu bagus lagi menyelubungi molekul protein maka tolakan maupun tarikan elektrostatik intra dan antar molekul protein menjadi tinggi nah tolakan elektrostatik intramolekul akan membuka lipatan molekul protein altiaster denaturasi dan di sini yang terjadi adalah ikatan hidrogen antar gugus peptida dan tarikan elektrostatik antar gugus berlawanan muatan akan meningkat dalam keadaan tidak terlipat interaksi ini akan meningkatkan interaksi protein-protein sehingga protein justru mengendap dan menurunkan kelarutan dalam medium berair jadi sekali lagi denaturasi mau caranya apapun mau pakai suhu, mau pakai pelarut organik, mau pakai pH tinggi rendah, mau pakai garam itu tendensinya selalu menurunkan kelarutan protein dengan kecenderungan protein itu menjadi mengendap gitu ya dan itu kecil hubungannya dengan interaksi hidrofobik jadi yang lebih berperan di sini adalah ikatan hidrogen yang meningkat dalam molekul protein itu sendiri tarikan elektrostatik juga begitu interaksi hidrofobik tidak terlalu berpengaruh pada pelarut organik karena kita tahu pelarut organik cenderung bersifat nonpolar sehingga kita juga bisa berinteraksi baik dengan residu yang nonpolar begitu nah itu adalah empat faktor yang berpengaruh pada kelarutan dari protein dan kalau kita punya suatu sediaan protein biasanya diberi itu nilai indeks kelarutan protein atau PSI atau indeks distribusibilitas protein atau PDI-nya dan itu menunjukkan berapa persen protein dapat larut dalam contoh protein tersebut jadi biasanya sudah orang ukurkan itu begitu kalau sudah berupa sediaan nah sifat ketiga sifat fungsionalitas ketiga ini akan lebih banyak dibahas di video bagian kedua tetapi di bagian pertama ini akan disinggung dulu pengantarnya mengenai sifat hantar muka tersebut jadi kita tahu sistem terdispersi koloid ya busa busa itu berarti cair dengan gas atau emulsi cair-cair itu distabilkan oleh molekul ampifilik Anda tahu molekul ampifilik adalah molekul yang punya dua muka kepala polar, ekor non-polar seperti pada asam lemak karena molekul ampifilik inilah yang bisa menjembatani antar muka dua fase yang berbeda sehingga menstabilkan sistem terdispersi tersebut dalam hal ini protein merupakan molekul ampifilik tapi ampifiliknya berbeda dengan ampifilik pada asam lemak kalau asam lemak kan ujung polar, ujung non-polar kalau di protein tidak ujung-ujung tapi terdistribusi bergantung bagaimana sebaran residu polar dan residu non-polar di dalam protein tersebut apapun itu protein punya karakter ampifilik dan dia bisa bermigrasi ke antar muka udara air itu kalau busa atau minyak air kalau pada emulsi tinggal bedanya tadi saya sudah katakan dengan surfaktan yang berbuat molekul rendah seperti fosfolipid monoasebliserolipid film protein di antar muka ini bersifat lebih fiskoelastik sehingga busa atau emulsi yang terbentuk lebih tahan terhadap gerakan termal dan mekanis selama penyimpanan dan penanganan kenapa? karena kita tahu protein adalah polimer sementara fosfolipid dan monoasebliserol adalah makromolekul bukan polimer sehingga BMnya jauh lebih kecil semakin besar BMnya tentunya akan semakin kuat untuk bisa menunjang bisa menjembatani antar muka tersebut syaratnya ada untuk bisa menjembatani itu permukaan kontak antara protein di antar muka itu harus besar artinya protein itu harus memanjang strukturnya kalau proteinnya itu melipat tentu saja bidang kontak di antar mukanya untuk menjembatani jadi kecil maka tidak lain sifat antar muka ini nanti ditentukan oleh kemudahan protein untuk melentur untuk membuka lipatannya kita akan lihat di selesai selanjutnya jadi aktivitas permukaan dari protein ini tidak berkorelasi dengan nisbah residu hidrofobik terhadap hidrofilik ini berbeda dengan tadi saat kita bicara hidrasi dan kelarutan protein yang hubungannya dengan sifat hidrodinamik dari protein kalau aktivitas permukaan protein tidak berhubungan dengan jumlah residu hidrofobik atau hidrofiliknya misalnya saja kalau kita punya ovalbumin dan albumin serum sapi yang residu hidrofobiknya kurang dari 30% artinya dia cenderung hidrofobik justru dia pengemulsi dan pembusa yang lebih bagus daripada protein kedelai yang punya residu hidrofobik lebih dari 40% jadi tidak ada urusannya dengan jumlah residu tapi nanti berurusan dengan tadi yang saya bilang kemudahan melentur dan sebagainya yaitu ini keragaman terutama disebabkan oleh perbedaan konformasi protein yaitu bagaimana kemudahan rantai protein tersebut untuk melentur lalu setelah dia melentur atau menstabilkan jadi melentur itu artinya dia bisa bergerak ke antar muka menata diri dia di antar muka setelah dia tertata dia stabil di sana tentu saja stabil berarti harus mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan maksudnya dia menjembatani fase apa udara air, minyak air, minyaknya seperti apa udaranya seperti apa, komposisi busanya bagaimana dia harus mudah beradaptasi dengan itu dan yang ketiga pola distribusi dari gugus hidrofilik dan hidrofobik jadi bukan jumlah gugus hidrofilik dan hidrofobiknya melainkan bagaimana dia terdistribusi kalau semakin banyak yang terdistribusi di permukaan bagian hidrofobiknya tentu akan semakin memudahkan interaksi antar muka terjadi nanti ada ilustrasi gambar yang menunjukkan hal itu di slide berikutnya tapi sebelum itu kita bedakan tadi yang saya bilang kalau disuruh faktan berbebot molekul rendah gugus hidrofilik dan hidrofobik itu ada di ujung-ujung molekul kepala dan ekor sementara pada protein tidak, dia tersebar sehingga kalau protein itu kaku tidak mudah melentur proteinnya banyak melipat atau banyak meruah mementuk globular sehingga banyak yang terkubur di dalam akibatnya hanya sebagian kecil molekul protein yang dapat tertambat di antar muka dan sifat antar mukanya menjadi kurang baik supaya bisa aktif supaya bisa menuhi tiga kriteria di slide sebelumnya protein itu pertama dia harus cepat terabsopsi di antar muka begitu dia terabsopsi dia harus cepat membuka lipatannya dan mengorientasikan diri maaf itu ada typo dan bukan hanya itu setelah dia mengorientasikan diri di antar muka dia harus bisa berinteraksi kohesif jadi kohesif berarti sesama protein di antar muka tersebut membentuk film yang fiskoelastik yang menjadi jembatan antara muka polar dan muka non-polar molekul protein harus sangat lentur supaya adsopsi itu dapat terjadi makanya kaseina yang bisa dengan mudah melentur mengubah konformasi begitu terabsopsi itu memiliki sifat antar muka yang lebih baik daripada kalau protein globular yang kaku seperti lisosib dan protein kedelai jadi kasein itu lebih mudah mendorong emulsifikasi lebih mudah mendorong apa namanya pembusaan dibandingkan dengan protein globular seperti lisosib dan kasein lisosib dan protein kedelai maaf saya salah itu makanya kasein dikenal salah satu fungsinya sebagai emulsifier kalau permukaan protein itu cenderung terlalu hidrofilik tidak bagus terlalu hidrofobik juga tidak bagus harus seimbang antara hidrofilik dan hidrofobiknya seperti diilustrasikan di gambar ini kalau hidrofobik yaitu yang diarsir ini terkubur di tengah-tengah dikelilingi oleh permukaan yang hidrofilik maka tidak bisa terabsopsi di antar muka karena antar muka butuh kemampuan berabsopsi dengan udara atau fase minyak juga tidak hanya dengan fase air kalau protein punya struktur tiga dimensi seperti ini maka dia akan cenderung lebih bagus untuk melarut di dalam fase air dia akan unggul dalam sifat hidrasi dan sifat kelarutan tapi dia akan lemah dalam sifat antar muka makanya enggak ada protein yang sifatnya dewa bisa dua-duanya sama baiknya meskipun tadi di awal kita singgung bahwa protein harus multifungsi tapi multifungsinya dia punya keunggulan di mana kemudian kalau misalnya tersebar tapi tersebarnya itu masih kumpul jadi residu hidrofobiknya itu ada yang di sini di permukaan dan ini yang hidrofilik nah maka dia memiliki keboleh jadian adsopsi yang sedang di bagian yang hidrofobik dia bisa nempel yang paling bagus adalah kalau hidrofilik hidrofobik itu benar-benar tersebarnya merata di seluruh bagian molekul protein tapi ingat meratanya itu bukan satuan bukan satu satu tapi harus berupa blok blok makanya ini digambarkan sebagai suatu zona daerah hidrofobik kalau cuma satu residu malah nanti kita akan lihat malah jelek terhadap sifat antar muka dia baru bagus kalau ada satu zona hidrofobik di sini satu zona hidrofobik di sini satu zona hidrofobik di sini sehingga keboleh jadian adsopsinya menjadi sangat kuat ada tiga kemungkinan konformasi yang terbentuk di antar muka tersebut ada membentuk antar muka kereta jadi kereta itu artinya si proteinnya itu benar-benar sejajar dengan atau tidur gitu ya tidur pada antar muka itu jadi bentuk kereta atau dia bisa membentuk gelung atau gelung seperti ini atau membentuk ekor nah ekor dan gelung ini itu cenderung tersuspensi dalam fase berairnya sementara kereta itu yang bersentuhan langsung dengan antar mukanya meskipun Anda lihat di sini gelung juga bisa sebenarnya di fase yang apa namanya fase bukan berair ya fase satunya tapi dominan gelung dan ekor itu ada di fase berairnya nah kereta inilah yang paling punya handil untuk interaksi antar muka dari fase satu dan fase dua fase dua ini air fase satu ini adalah minyak atau udara semakin banyak konfigurasi kereta oleh karena itu adsopsi semakin kuat dan tegangan antar mukanya akan semakin rendah maka dia bekerja baik untuk mengemulsi dan membusakan bahan secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sifat fiskoelastik yaitu kemampuan jadi bukan sifat hidrodinamik tapi sifat fiskoelastik protein di antar muka itu ditentukan pertama oleh kemampuan protein membentuk interaksi kohesif non-kovalen di antar muka itu bisa dengan tarikan elektrostatik di antara protein itu tapi di antar mukanya bisa dengan ikatan hidrogen atau interaksi hidrofobik tapi yang pasti seberapa kuat interaksi kohesif itu mendukung terbentuknya film pada antar muka film itu yang nanti kemudian membuat emulsi bisa campur antara minyak dan air itu yang bisa membuat adalah lapisan film busa kalau Anda membuat busa sebaliknya kalau kecenderungan polimerisasi disulfida menjadi sulfidril ini juga akan membantu ini juga akan membantu karena rantai protein yang satu dengan yang lain bisa terjembatani oleh jembatan disulfida membentuk gelung atau membentuk kereta tadi menjadi lebih mudah oleh adanya disulfida tadi yang tidak baik perannya adalah interaksi hidrofobik kalau interaksi hidrofobiknya terlalu kuat maka justru akan terjadi agregasi koagulasi dan pengendapan protein di antar muka dan itu merusak kerutuhan film itu makanya kenapa tadi digambar sebelumnya yang pertama ini kan non-polar terkubur semua ini kan cenderung berarti ada interaksi hidrofobik yang kuat di protein itu itu tidak baik ketika disini masih cenderung ngumpul juga tidak baik hidrofobiknya harus tetap berupa blok tapi cenderung menyebar untuk bisa menunjang pembentukan film yang baik pada antar muka dan tidak merusak keutuhan dari film tersebut lebih jelas mengenai sifat emulsifikasi dan pembusaan ini akan kita lanjutkan di video bagian kedua video bagian pertama berakhir disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih